Pemirsa saat menemani kunjungan Presiden Joko Widodo, Direktur Utama PLN memastikan telah berhasil memulihkan listrik di Cianjur, terutama di objek vital seperti Rumah Sakit Umum Daerah Sayang, Kantor Pemerintahan, dan juga Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Direktur Utama PLN, Darmawan Prasojo, mengungkapkan bahwa PLN berhasil memulihkan seluruh sistem kelistrikan di Cianjur kurang dari 36 jam. Hal itu disampaikan Direktur Utama PLN saat menemani kunjungan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo ke Posko Siaga Pasca Gempa di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Setelah terjadinya gempa, prioritas pertama kami adalah Rumah Sakit Umum Daerah, yaitu yang ada di sini, dalam 4 jam sudah menyala kembali. Kemudian gedung-gedung pemerintah, kemudian juga fasilitas umum seperti pompa bensin juga langsung kami nyalakan, sehingga kegiatan dalam rangka evakuasi korban gempa di Cianjur di hari Senin tetap bisa berjalan karena aliran listrik untuk-untuk objek vital dan kritis segera bisa menyala. Kami mengerahkan seluruh pasukan kami, sehingga tiang listrik yang ropoh, yang patah, trafo kami yang rusak, penyulang kami yang rusak, bisa kami perbaiki seluruhnya dalam kurun waktu 36 jam. Jadi hari Selasa, jam 11.06 malam, kami sudah bisa menyampaikan bahwa seluruh 326 ribu rumah penduduk yang tadinya sempat padam karena gempa sudah bisa menyala kembali. Lebih lanjut, Direktur Utama PLN dan Mohon Prasujo menjelaskan bahwa 4 jam pertama pasca gempa terjadi, PLN memprioritaskan pembelianan listrik di Rumah Sakit Umum Daerah Sankci Anjur, Kantor Pemerintahan dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum atau SPBU. Samsyo Amin, Ahmad Kardiasa dan Fikri Kami melaporkan dari Cianjur, Jawa Barat. Sampai jumpa di video selanjutnya.